Halo guys, ini dia Honda Freed yang tipe E, yang facelift terakhir banget ya Kalau sebenarnya facelift kedua yang awalnya udah, ini adalah facelift yang terakhir banget nih Yang tipe E, yang tahun 2015 Untuk unit ada di naripan motor, harganya 235 juta rupiah Untuk pajak dia 4 jutaan, untuk kontaknya bisa cek di description Headlampnya kalau yang ini ya masih halogen Crystal multi reflektor, nah ini untuk list chrome headlamp ini tambahan ya, bukan standar Nah kalau yang facelift terakhir, dia tuh grillnya kayak gini, dia tuh chrome-nya 3 bilah Yang atas juga dia mestinya ada sih chrome-nya Nah ini juga fog lampnya udah standar, karena begitu facelift pertama dia fog lampnya udah dijadikan standar ya Karena awalnya kan dia masih gak ada fog lamp tuh Untuk velgnya dia pake bahan Dunlop, dia pake SP Sport 300 Untuk ukurannya dia 185-65R15 ya Masih velg oleh biasa, tutun polis Saya di sepion, dia juga sepionnya sewarna bodi Untuk disini ada Sepionnya dia takai pintu, dia juga dapet talang air Dan ini freed memang all type, gak ada sunroof ya Untuk handle-nya, ini chrome-nya tambahan Karena standar-nya dia masih sewarna bodi ya Mau datar juga, sekarang coba kita ke dalam Untuk bagian door trim, nah ini udah di red trim ya Karena standar-nya itu bahannya fabric warna hitam Disini door handle-nya silver Untuk power window-nya, auto-nya sisi driver aja Dia auto up and down, lengkap dengan window lock serta central lock Di bawah ada cup holder, door pocket dengan speaker Untuk jok juga pengaturannya lengkap Ada reclining, register serta sliding ya Kalau awal-awal kan dia masih belum ada register tuh Untuk transmisi dia cuma matic aja Ini juga para brake dia, dia masih moda injek nih Kalau yang versi freed Ini ada tos membuka cup mesin Dia juga sudating mirror, lengkap dengan rectity track disini Yang tipenya juga dia power sliding door-nya double ya Buka single Ada cup holder, disini juga bandas Tapi masih hard plastic Untuk kuncinya kayak gini ya Ini standarnya kayak gini Untuk remote dia masih terpisah Ini juga bisa buka power sliding door bagian kiri kanan Kuncinya juga dia sudah immobilizer Yuk, sekarang coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka Yuk, coba kita nyalakan Nah Bisa nyalakan ya Nah Kalau freed yang versi terakhir Yaitu Sebelum meternya beda tuan sah sih Sama yang versi facelift pertama sama yang awal Itu Pendaraan jarumnya warna putih Yang takometer kayak gini Tuh Nih, ini warna putih Yang jarum tanknya juga sama Dia warnanya putih Disini dia juga ada odometer Triknya cuma satu Ini juga ada rata-rata konsumsi BBM Ada sisa bensin Dan balik lagi ke odometer Ini gak odometer masih panik ya Dia 17.000 km Disini ada real-time konsumsi BBM Serta otset temperatur Setirnya kayak gini Modanya tiga palang Kayak gini klasonnya Di kiri dia Nah ini yang ada audio string switch Yang versi terakhir ya Kalau versi pertama yang keluar Dia tuh Belum ada audio string switch Disini dia Gak ada apa-apa Untuk airbag Dia disini dua Pengaturan setirnya Disini tuh dia Nah nih Lihat tilt Tapi belum bisa Telescopic Cuma lihat aja Disini saklar wiper Dia intermittent juga Disini Lengkap dengan wiper belakang Untuk pengaturan headlamp Dia juga lengkap Dan fog lamp ya Yang sudah integrated Ini juga ada KCAC lagi Di driver Tapi disini gak ada handgrip Sunvisor lengkap dengan Card holder Disini juga ada vanity mirror Tapi belum ada lampunya Ini juga masih rapi ya Ada plastikannya Ini juga lampu bacak Kayak gini Nah ini yang model Terpisah ya Kayak yang facelift ini Sepian tengah disini Dia ada night view Kayak gitu Belum auto dimming Nah disini ada hazard Nah kalau yang facelift terakhir Dia head unitnya udah dapet monitor nih Sebagai standar Kayak gini Mirip kayak HRV juga ya Untuk pakai Saya ke tuner Ini Ini kayak gini Ini juga Ada kamera juga ya Bagian belakang sini Nah Ini juga ada input USB Serta aux Tapi belum ada bluetooth Kayaknya nih Belum ada bluetooth ternyata Nah yang versi facelift ini Ini aslinya dia juga sudah digital Karena begitu Versi awal aja Masihnya Masih anak-anak banget ya Masih kenop kompor Tapi begitu facelift terakhir Dia udah jadi Digital Dari tipe E tahun 2011 A tahun 2012 Sampai sekarang Dia juga sudah digital Auto climate control Ini juga pengantaran asambronnya lengkap Ini sampai ke kaca depan Untuk front defogger Ada ri defogger juga disini Ini speed fan nya Ini juga pengantaran suhunya Bisa sampai 32 derajat ya Bisa panas nih Nah gini Nah Ini juga buat non-off AC Auto climate nya disini Nah ini transmisinya dia Matic ya Gear AT 5 speed Gak ada yang manual Dan kalau saya mundurkan Dia juga punya kamera mundur Ini juga Gak tau di standar Atau tambahan Ntar kita lihat dari belakang Disini buat overdrive nya Untuk disini ada cup holder Satu buah Ada power outlet Serta laci penyimpanan Ini juga enaknya Honda Freed Dia tuh goto kabin ya Dari depan sampai belakang Kayak gini Tuh Disini dia juga punya armrest Masing-masing row Kayak gini Tuh Ini di sisi driver dan penumpang Dia juga punya armrest Nah untuk jog nya ini Udah di retrim ya Karena standarnya bukan kayak gini Yaitu fabric Kalau melihat jog standarnya Kalian bisa cek video yang sebelumnya ya Yang free tipe E tahun 2014 Ini udah di retrim dan udah ditambahin Ini ya Manchester United Tapi ini abal-abal sih Bukan standar Seatpat disini dengan Hegister Hegister disini Mada retract Dengan vanity mirror Design visor Yang lengkap dengan Kacanya Tapi gak ada lampu ya Disini airbag sisi penumpang depan Disini juga ada laci penyimpanan yang standar Dan ini koneksi USB nya disini Lose of opening Dan layout dari dotrim nya Sekarang coba kita ke baris kedua Nah kalau gak punya free tipe E ini Dia power cylinder nya double ya Ini saya buka Nah gini Nah coba duduk di baris kedua Ini kursi baris kedua Lega ya Nih Dia lega Ada space 4 jari Nah ini Dia juga punya si back pocket Di sisi driver dan sisi penumpang depan Ini karena hasil Reti manjok ya Dia tuh pake MBTEC tuh disini Di bagian dotrim baris kedua Gue tuh dia masih full plastik Kayak gini Ini juga Ada door handle nya Dengan power window Di bawah dia cuma ada speaker Ada handker di pillar bay Untuk disini dia tuh flat floor Ini juga penggerak roda depan Dan ini layout dari dashboard Sekaligus dotrim nya nih Kayak gini nih Tuh Nah Ini juga dia dapet double blower Tengah tiga buah speed fan Kayak gini Ini tiga kisi AC Tiga buah speed fan Di belakang juga hand grip nya Mau dari track Ada lampu kabin ya Yang face shift terakhir nih Kayak gini Fit pad dia masih Tunneling Nah ini juga Captain seat ya Kursinya nih Dari baris kedua juga Sampai belakang juga Dia kayak gini Ini juga ada armrest nya Masing-masing Di kiri juga dia punya armrest Kayak gini Nah untuk baris ketiga Dia lagi kelipat ya Ntar kita coba Buka dari belakang ya Untuk kursi baris kedua Dia juga bisa sliding Untuk headroom Ini lega ya Tuh Ini juga ada lampu baca Bagian sini Oke Yuk coba kita ke bagasi dulu Sebelum kita coba Kursi baris ketiganya Nih Ini juga warnanya belakang Dia tromol Stopnya belakang Ini standarnya Bukan kayak gini ya Dia tuh udah ditambahin Krum Untuk disini Silverlight di bawah Plat nomor Dia krum Untuk disini Ada kamera mundur Dan ini standar ya Bukan tambahan Ini ternyata standar Bukan tambahan Untuk bagasi Dia pakai tuas Kayak gini Handle Ini keluasan bagasinya Seperti ini Kurang lebih Nah kalau pelipatan kursi Gampang sih Tinggal kita tarik tuas ini Kita lepas Pengaitnya Kayak gitu Nah kayak gini Tinggal kita lipat Tapi syaratnya Kita mesti lipat dulu Tuas recliningnya nih Nah agak berat nih Nah Nah kayak gini Ini pelipatannya Tuh Kursinya Dia juga bisa direclining Kayak gini Nah Ini agak susah nih Lipatnya nih Nah kayak gini Lipatan kursi pertama Untuk yang kedua Kayak gini Nah kayak gini Tinggal kita Kaitkan ke bawah Memang gak susah ya Nah kayak gini lah Perlu lebih Kayak gini Lipatannya kayak gitu Ini tinggal kita tarik aja Tuas Clip lainnya Buat mengangkat kursi Nah ini bisa direclining juga ya Ini space bagasinya Kalau misalkan lagi Terlipat Dan di kanan Ada penyimpanan Wokit Ini di sebelahnya Sekarang overall Honda Freed Yang tipe E Yang last facelift Tahun 2015 Untuk banser Dia di bawah sini Dia tuh Nggak tau nih Space saver atau full size Dia ukurannya sama sih 15 inci Untuk di belakang Jangan kat dengari Wiper Ada redivugger pula Dengan hammer stop lamp Dengan upper spoiler Antenya disitu Mada shot pull Untuk tagging bansin Disini Mada pencet ya Nih Kayak gini Minimal Ransmi able 1 Nah coba kita duduk di belakang ya Karena kursinya tadi Udah terlipat Dan coba kita tutup lagi Nah kayak gini nih Nah untuk kursi baris ketiga Kalau misalkan Saatnya paling mundur Ngempas Tapi kalau seandainya Dimajukan ya Oke ya Nih Saya lipat dulu Nah kayak gini Ini sebenarnya masih oke Kalau saya majukan Nggak terlalu sempit juga ya Ini komposisi duduk Memang nggak terlalu jongkok Tapi masih cukup oke Untuk di belakang aja Head gripnya Mau dari track Ada hooknya juga Untuk seatbelt belakang aja Tetap ada Masih ketan tunneling Ini juga ada lampu kabin Bagian belakang Untuk headroom baris ketiga Dia masih oke Tapi nggak terlalu sempit Ini juga ada cup holder Di kiri juga sama Ada speaker belakang Dengan headrest yang Existable 2D nya kayak gini Pelipatan dari 550 ya Gitu Ini juga lampu Double blowernya aja Juga Mulai dari tipe Last facelift ini Karena begitu Versi awal Dia belum ada Untuk sisi penempat-nepan Di sini dia Pengaturan yoknya Dia manual Ada pengaturan Tick lining Serta sliding Dan nilai Outerial dashboardnya Secara overall Dari penempat-nepan Untuk mesinnya Dia sama aja Dia pakai kode mesin R15A Dia 1500C Pas silinder Dengan EVTEC Untuk tanah gajinya Dia 118 HP Torsinya Dia 148 Nm Nih Di sini Modul ABS nya Untuk mesin Dia masih Suri cat ya Di sini Begitu pun Dengan kapsin juga Dan sudah lengkap Dengan peredamnya Ini juga Tentunya penggerak Roda depan Oke Demikian video saya Mengenai Honda Freed Yang tipe Eh yang Last facelift Terima kasih telah mesti Sampai jumpa Di video saya berikutnya